Badan Anggaran DPRD Tabalong bersama Sekretariat DPRD Tabalong kembali menggelar rapat rasionalisasi anggaran tahun 2020 untuk penjagaan dan penanganan COVID-19. Rapat dilaksanakan pada 6 Mei 2020 di gedung DPRD Tabalong, Kelurahan Mabuun. Anggaran yang dirasionalisasikan meliputi seluruh anggaran perjalanan dinas, perlengkapan tenaga ahli, barang dan jasa, belanja modal, dan BIMTEK Partai. Jika diakumulasikan rasionalisasi mencapai 50% dari anggaran DPRD Kabupaten Tabalong tahun 2020. Ketua DPRD Tabalong Mustafa menjelaskan rasionalisasi anggaran diupayakan sesuai arahan kementerian, yaitu sebanyak 50% dari anggaran. Rasionalisasi ini memotong semua perjalanan dinas anggota Dewan hingga akhir tahun 2020. Tim banggar semua terkait dengan penanganan COVID-19 ini, semua kawan-kawan Belonggowo untuk mencapai apa yang dimaksud oleh kementerian, 50% akan direasionalisasikan. Jadi semua perjalanan dinas kami, 100% kami sudah tidak melaksanakan dan kami akan merasionalisasikan untuk penanganan COVID-19 ini. Mustafa mengharapkan pandemi COVID-19 segera berakhir, agar keresahan perekonomian masyarakat dapat kembali normal. Gazali Rahman, TV Tabalong melaporkan.